itu berarti mempunyai 13 macam strain virus di dalamnya. Kemudian vaksin COVID untuk anak dan pesan kunci dari pertemuan ini. Sebagai pendahuluan, apa itu vaksin? Kita tahu bahwa vaksin Ibu Momendet sudah biasakan ya, anak-anaknya divaksin, kita juga divaksin, yaitu sediaan yang mengandung antigen, yaitu antigennya virus atau bakteri, yaitu zat aktif di situ ya, bagian dari virusnya, bagian dari bakterinya atau virus dan bakterinya itu sendiri. Sedangkan vaksinasi itu tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Jadi kalau kita punya vaksin, kita suntikan, itu barulah menjadikan suatu tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh, agar tubuh kita merespon, berreaksi, membentuk zat yang disebut antibody. Nah, itu adalah vaksinasi. Kalau imunisasi adalah proses seseorang menjadi imun setelah dilakukan vaksinasi. Jadi di dalam tubuh kita, vaksin dimasukkan, dia saja berproses, dipul sel-sel memori, pabriknya, pabrik vaksinnya. Kemudian juga akan diproduksi antibody-nya. Itu yang disebut imunisasi, vaksinasi, dan vaksin. Kadang-kadang orang tertukar-tukar vaksinasi dengan imunisasi, tidak apa-apa, itu kurang lebih sama saja. Merupakan hasil dari suatu tindakan adanya vaksin. Vaksin itu khusus. Kalau vaksin untuk TBC, yaitu BCG, untuk TBC penyakit saja. Vaksin untuk influenza, khusus influenza. Untuk streptococcus pneumonia, ini vaksin PCV ini khusus untuk streptococcus pneumonia. Nanti begitu saja vaksin COVID, hanya untuk COVID saja. Ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita tahu hepatitis B, penyakit liver nanti. Kalau kena pada waktu anak-anak, pada dewasanya bisa cirrhosis atau CA, hepar. Polio, polio ada dua, yang oral, yang diminum, dan polio suntik. Inactivated polio vaksin ini disuntik, kalau yang diminum itu yang vaksinnya hidup. Virusnya hidup. Kemudian ini untuk polio. Kemudian BCG untuk mencegah TBC. Kemudian MR. Dulu kita cuma tahu campak saja, sekarang campak rubella. Karena di campak itu khusus untuk anak-anaknya bisa menyebabkan sakit yang berat. Rubella itu penyakitnya pada anak tidak berat. Tapi kalau kena ibu, ibunya hamil, melahirkan anaknya bisa terkena konjenital rubella sindrom. Kenapa kalau konjenital rubella sindrom? Dia bisa buta, bisa sakit jantung, bisa tidak dengar tulik. Kemudian HIB, hemophilus influenzae tipe B. Ini juga kuman sama dengan pneumococcus, suka menyebabkan penyakit pada paru-paru dan otak. Itu sudah ada. Di sini kita lihat bahwa HIB itu adanya di pentavalent. Jadi di hexavalent. Jadi di vaksin kombinasi dengan DTP. Yang 6, yang 5 itu ada HIB-nya. DTP sebenarnya diphteri tetanus pertusis, batuk rejan. Diphteri tetanus dan batuk rejan atau pertusis. Kemudian PCV yang sekarang, pneumococcal conjugate vaccine yang isinya 13. Kemudian GE, ada Japanese encephalitis. Ini adalah penyakit untuk radang otak. Ini imunisasi baru diberikan di Bali, di mana di sedaerah situ banyak terjadi penyakit ini. PCV juga tadi, sebetulnya Ibu Atalia bilang, baru dilaksanakan di Matalam, Lombok. Kemudian dibawa kabel itu, dan tahun 2021 ini akan dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa provinsi. Dan tahun 2022 diharapkan di seluruh Indonesia, Pak Menteri maunya, tapi kalau enggak 2002, mungkin 2024. HPV adalah human papilloma virus, yang disebut human papilloma vaksin. Jadi vaksin untuk mencegah seaservix, diberikan pada anak sekolah umur kelas 5 dan kelas 6. Ini adalah penyakit yang dapat dicegah di imunisasi. Kita sudah punya penyakit, eh, sudah punya vaksin ini semua. Ibu, kalau bisa dihitung, coba kita lihat, mudah-mudahan sudah diberikan pada putra-putrinya sesuai dengan umurnya. Ini lihat, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini penyakit TBC itu bukan hanya paru-paru, di sini TBC-nya pada tulang belakang, jadi tulangnya jadi bengkok. Kemudian ini pneumonia yang tadi, pneumonia pada paru-paru, redang paru-paru, paru-parunya jadi putih. Kemudian ini pada penyakit polio, dia tidak bisa jalan pakai ini, berisi ini kakinya. Kemudian hepatitis B, dia menjadi kuning, badannya semua kuning. Ini apa? Ini diphteria. Jadi di sini ada percak abu-abu, putih abu-abu ini, kalau ditarik dia berdarah. Kalau ini terus membesar, lehernya menjadi besar, dia tersumbat, dia tidak bisa nafas dan meninggal. Atau dibolongin lehernya. Ini pertusis, batuk rejan, batuk 100 hari, sampai bisa perdarahan di matanya di sini. Yang ini, yang disebut Japanese Encephalitis, itu adalah radang otak. Di sini kita lihat, ini dia boleh nyamuk juga ditularkannya. Nah ini kanker cervix. Memang dia sakit kankernya, kapan mungkin nanti waktu dia sudah umur 30, 40, 50, 60 tahun. Tapi imunisasinya harus dari sekarang, karena infeksinya bisa terjadi terus-menerus tanpa terasa, sehingga tidak bisa lagi divaksin. Vaksinnya diberikan sesegera mungkin sebelum terjadi satu hubungan seksual di sini. Makanya diberikan kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang tetanus, ini kaku semua mulut, tidak bisa dibuka. Itu yang pada bayi atau pada yang besar juga bisa. Ya kalau ketusuk paku misalnya di jalanan. Misal rubella ini campak, merah-merah semua keluar, sering sekali di orang bilang gabagen. Nah ini yang sering terjadi. Rubella juga mirip, cuman tidak separah ini biasanya. Ini semua dapat dicegah oleh imunisasi. Mendingan diimunisasi, Bu, daripada mendapatkan penyakit ini kan. Ibu setuju ya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ini kematian. Saya ingin menunjukkan betapa kalau kita tidak mengikuti imunisasi itu, anak tidak punya kekebalan, kemudian di sekelilingnya ada infeksi, terjadi penyakit. Nah kita lihat bisa sampai meninggal. Kematian akibat penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin pada anak-anak di dunia. Ini di dunia sama, di mana-mana. Ini kematiannya diakibatkan oleh remococcus. Demococcus, nah ini yang sekarang kita akan bicarakan paling banyak ya. Rotavirus, rotavirus di kita belum, tapi ke depan akan diberikan pada bayi-bayi kecil ya. Rotavirus itu mencret pada bayi-bayi kecil. HIB tadi sudah 58 ribu. Vertusis, batuk rejan juga. Batuk rejan itu pada dewasa dan remaja juga sering terjadi. Misals atau campak ya, 62 ribu. Tetanus ya, di neonatus memang sudah berkurang karena kebersihan pada waktu melahirkan bayi ya, dari ibu bi dan dari semua. Jadi tidak terjadi lagi ya. Jadi yang paling sering sekarang itu adalah streptococcus pneumonia ini ya, yang akan kita bicarakan pada hari ini ya. Itu semua dapat dicegah dengan imunisasi sebetulnya ya. Pada saat ini memang sudah berkurang, tapi belum hilang ya. Tapi penyakit-penyakit yang dapat dicegah itu penyakit pneumococcus yang akan kita bicarakan menyebabkan pneumonia ya. Dikatakan pneumonia adalah pembunuh balita nomor satu ya, disebutnya the forgotten killer, pembunuh nomor satu yang terlupakan. Karena ya itu, orang tidak berduli ya. Pneumoni sekarang banyak dihubungkan dengan COVID-19. COVID-19 penyebabkan pneumonia juga. Pneumoni bisa oleh berbagai bakteri dan virus, salah satu yang paling utama adalah pneumococcus ini. Kemudian radang selaput otak. Anaknya menjadi sangat, misalnya ini masuk ke ICU. Jadi harus ini, dengan kejang-kejang ya, dengan dia kaku seluruh badannya. Kemudian radang yang di dalam darah namanya bakteri imia. Jadi anaknya lemes, dia tidur aja maunya ya. Kemudian darahnya itu nanti akan mengalir kemana-mana membawa bakteri. Itu namanya bakteri imia. Kemudian radang telinga tengah, yang disebut akut otitis media ini. Ini jangan dianggap enteng. Kalau ini pecah, dia bisa tuli anaknya ya. Atau dia nanti menjadi kronis, jadi gangguan pendengaran. Tinggi di kita ini, gangguan pendengaran karena akut otitis ini. Nah, kita lihat di sini, ya piramid ini. Piramid ini kita lihat untuk menggambarkan. Penyakit otitis media yang disebabkan oleh pneumococcus itu banyak sekali. Jumlahnya banyak namun tidak berat. Makin berat adalah kalau makin ke atas ini. Karena dia makin invasif kumannya biasanya. Kalau di sini itu insiden itu kejadian penyakitnya besar. Namun dia tidak mematikan biasanya. Nah, pneumonia ini masuk yang sedang-sedang aja. Kadang-kadang dia bisa berat kalau didiamkan. Menyebabkan kematian banyak juga. Bakteriemia itu lebih sedikit, tapi lebih mematikan. Yang paling mematikan adalah meningitis radang selaput otak di sini. Pematiannya tinggi, meskipun frekuensinya kalau dibanding otitis media sama pneumonia, dia rendah. Nah, kalau kita lihat bagaimana si pneumococcus itu masuk ke badan anak kita, kemudian dia kemana-mana. Dia itu anak yang tidak divaksin tadi akan tertular dari orang-orang di sekelilingnya. Kemudian si bakteri streptococcus pneumonia atau namanya pneumococcus sama banyaknya akan masuk pada waktu si anak itu menghirup udara. Seperti COVID sama, masuk ke sini, terus diam di nasofaring, di belakang tenggorokan ini. Kalau daya tahan tubuh anak ini baik, dia diam aja di sini. Memperbanyak diri, dia diam. Suatu waktu kalau daya tahan tubuhnya jelek, anaknya tidak fit, tidak sehat, nah barulah dia berkembang kemana-mana. Masuk ke darah, bakteriemia, masuk ke otak, saluran selaput otak jadi meningitis, masuk ke telinga di sini menjadi otitis media, kemudian masuk ke pneumonia. Nah, tapi si kuman itu juga kadang-kadang dia tidak diam di sini, tapi dia terus ke bawah. Dia ikut di saluran nafas menyebabkan pneumonia juga. Jadi kalau pneumonia itu bisa lewat darah, bisa juga lewat langsung di sini. Jadi kalau dia batuk, pilek, terus dia sesek, nah ini biasanya yang langsung lewat sini. Itu adalah pneumonia. Nah, kita bicara sekarang mengenai yang pertama, otitis media akut. Otitis media adalah peradangan yang terjadi pada telinga bagian tengah. Ini gambar telinga kita, ini ada lubang telinga, jangan suka dikorek-korek ya ibu ya, nanti luka. Nah, di sini ada yang disebut membran ini, membran timpani. Nah, si membran ini kalau kena kuman tadi, tadi kumannya dari dalam kan, masuk ke sini, menjadi infeksi di sini, jadi begini nanti. Banyak pembuluh darah, jadi bisa pecah, bisa ada keluar nanah. Jadi peradangannya ini dapat terjadi keseluruhnya, nanti kemana-mana, ke sini, tapi bisa hanya di sini juga. Tapi bisa ke tulang sini, bisa nanti kalau dia berat. Ini yang bisa mengganggu pendengaran nanti pada suatu saat kalau dia tidak diobati dengan benar. Kalau dia dicegah, mudah-mudahan dia tidak kena, jadi dia tidak akan sakit di sini. Itu otitis media. Kemudian bagaimana gejalanya? Tanda gejala dari otitis media ini secara keseluruhan adalah sama, yaitu nyeri, anaknya pasti nangis, rewel, terus-menerus, sakit-sakit mukul-mukul telinganya. Namun gejala klinisnya dapat berbeda tergantung umur pasien dan berapa berat penyakitnya. Pada bayi bisa demam tinggi, kita tidak tahu di mana sakitnya ini demam tinggi. Makanya harus diperiksa telinganya pada bayi-bayi yang demam tinggi yang kita tidak tahu di mana infeksinya. Itu salah satu. Demam, gelisah, dia mudah menangis, irritable, sulit tidur, tidak mau makan karena dia merasa tidak nyaman. Pada anak yang kecil, balita misalnya, demam tinggi sampai 39,5, bisa kejang demam. Bisa gelisah, mudah menangis, mudah marah, sulit tidur. Tiba-tiba terjerit karena tiba-tiba sakit telinganya, sulit makan, bisa muntah, bisa diare, telinganya dipegang-pegang. Biasanya ini anaknya sudah agak besar. Kalau pada anak yang besar dewasa beda lagi, demamnya tidak terlalu tinggi, gangguan pendengaran, rasa penuh, tidak enak di telinga. Biasanya ada batuk pilek duluan. Kalau sampai gedang ini robek, subuh itu memang akan turun. Misalnya anak itu malam gelisah itu, itu tiba-tiba besoknya eh turun panasnya. Terus, oh ternyata bukan menyembuh. Robek ya, anaknya tidurnya tenang, tetapi keluar air dari telinganya. Bisa berupa nanah juga. Ini yang akan menyebabkan gangguan pendengaran di kemudian hari. Jadi itu otitis media. Yang kedua itu sinusitis, tapi sinusitis jarang. Karena sinus pada anak itu belum sempurna banget. Jadi anak yang besar sih sudah ya. Kalau anak-anak balita biasanya belum. Jadi gejala sinusitis ini biasanya tidak ada pada mereka. Jadi sakit kepala juga sama, hidung meler atau tersumbat, hilangnya pensiuman, rasa atau sakit tertekan di muka, adanya lelir. Ini pada anak yang besar bisa, yang anak umur sekolah di atas 6 tahun bisa terjadi. Nah, ini yang penemoni. Ini adalah gambar anak yang penemoni. Pada anak yang penemoni, dia itu gelisah, sesak. Nah, yang kita lihat apa? Ini dadanya di sini yang antara dada sama perut. Yang disebut chest in drawing. Tarikan dinding dada ke dalam pada saat dia menarik nafas. Pada saat menarik nafas harusnya dada ini mengembang. Tapi dia karena ada paru-paru yang sakit, dia tidak mengembang, malah ketarik. Jadi ininya nanti kelihatan garis-garis di sininya. Terus hidungnya kembang-kempis. Nafasnya cepat, dia pengen banyak oksigen. Nafasnya jadi cepat. Hidungnya jadi kembang-kempis. Dia lewel, dia nangis. Itu yang terjadi. Jadi penemonia, apakah penemonia? Penemonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Antara lain bakteri, virus, oleh jamur bisa. Ini paru-paru yang sehat begini ya. Dari luar, ini begini. Tapi kalau dia sakit, dia yang ada alveoli namanya di ujung-ujung sini itu ada gelembung-gelembung ini yang terjadi pertukaran udara. Karena radang, dia bengkak, kemudian dia mengandung sel-sel radang dan juga sisa-sisa jaringan yang mati. Menyebabkan tidak bisa terjadi pertukaran udara. Nah itulah yang menyebabkan dia sesek. Karena udaranya tidak bisa dapat yang baru kita, oksigennya. Dia masuk-masuk sampai sini, dia macet di sini. Penemonia itu bisa menular tadi melalui udara yang saya katakan. Kemudian ada orang yang batuk bersin yang menularkan kumannya. Kemudian juga dengan benda-benda pribadi yang lain. Bisa anak-anak kan suka diciumin, suka di jilat-jilat. Jadi ini yang harus dicegah juga. Apa yang terjadi di paru-parunya? Di paru-parunya banyak infiltrat kita sudah bilang. Infiltrat itu bercak-bercak di sini banyak. Sehingga paru-paru yang ada bercaknya tidak bisa menukar udaranya. Dan itu yang menyebabkan dia menjadi sesek. Kadang-kadang kalau penuh, seperti pada COVID itu bisa putih di sini. Dia sudah tidak bisa nafas lagi. Saturasi oksigennya menurun. Jadi itu menandakan tidak terjadi pertukaran udara bersih dengan udara yang kotor yang ada di dalam. Ini saluran nafas. Kita lihat ini paru-parunya. Nah ini yang disebut alviuli. Alviuli ini di sini terjadi pertukaran gas yang bisa menyebabkan dia penurunan saturasi oksigen. Zaman COVID mungkin Bapak Ibu tahu, oh pakai saturasi oksigen, pakai ada alat kecil yang menilai berapa besar adanya oksigen di dalam darahnya. Apa gejala penemoni? Nah ini gejalanya, gambar-gambarnya. Hedik ya, sakit kepala, kemudian kaku di lehernya. Tapi tidak, bukan kaku kuduk kayak radang selaput otak ya. Demam dan rasa dingin gitu ya. Kemudian dia bingung ya. Dia tidak nyaman ya. Kemudian susah bernafas tadi. Karena oksigennya tidak bisa bertukar sehingga tidak bisa terjadi pernafasan yang normal di sini. Menjadi cepat nafasnya. Kemudian sensitif ya dia terhadap segala macam. Koknya enggak enak badannya. Kemudian sakit telinga bisa disertai dengan sakit telinga bisa. Batuk, tentu saja banyak batuknya. Kemudian nyiri dada, kemudian sakit tenggorokan. Ya ini semua adalah gejala-gejala yang dari penemoni yang tingkatnya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa sangat berat yang disebut mengancam jiwa. Inilah yang harus kita segar tentunya. Kalau sudah sampai begini, yang gambar ini, wah sudah sulit ya angka kematiannya menjadi tinggi. Itu yang disebut penemonia. Kemudian yang selanjutnya adalah bakterimia. Adalah kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah. Jadi bisnisnya bakteri E, darah itu kan biasanya bersih, steril. Tapi kalau bakuman tadi masuk, menyusup ke dalam, dia itu masuk dari luar ke dalam aliran darah di tenggorokan tadi. Keberadaan bakteri di dalam aliran darah itu memang tidak selalu berbahaya. Kalau yang ringan-ringan saja tidak apa-apa. Tapi jika tidak ditangani dengan tepat, bakteri terus berkembang biak di dalam pembuluh darah, kondisi untuk menimbulkan komplikasi serius tentunya. Tapi anak di sini cuma tidur, lemes dia. Gejalanya bisa menyebabkan gejala yang beragam, mulai dari ringan, bisa hanya demam saja, bisa sembuh dengan sendirinya, hingga sepsis. Sepsis itu bentuk bakterimia yang berat, di mana sudah ada gangguan di organ-organ, di mana si bakteri itu dibawa oleh aliran darah. Gejalanya kalau dari mulai demam, menggigil tadi, berdebar-debar, tekan narah menjadi rendah, nafas menjadi cepat, ini kalau menjadi berat, tentu menjadi sepsis tadi. Rasa tidak enak, pusing. Anak-anak selain gejala ini seringkali juga menyebabkan anak menjadi rewel, lemes, tidak aktif, dan sulit makan. Dia maunya tidur saja. Demam maunya tidur saja. Kemudian, yang selanjutnya adalah meningitis. Meningitis bakterialis adalah radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri. Nah, apa saja penyebab bakteri yang paling sering? Tadi, hemophilus influenza. Ini sudah ada di dalam DTP, HIV, hepatitis B, poliosuntik. Ini semua sudah ada. Premococcus, itu bakteri yang kedua yang sering juga. Meningococcus dan patogen yang lain. Jadi, banyak bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan radang otak ini, radang selaput otak. Kemudian, yang paling tidak diinginkan, kalau dia tidak meninggal, anak-anak dengan meningitis itu sering menenggalkan sekele, gejala sisa. Contohnya adalah apa? Hilang pendengaran. Dia menjadi tuli. Dia kejang-kejang. Defisit motorik, jadi gangguan motorik, kerusakan kognitif, jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan nantinya, hidrosefalus, tekanan di kepalanya tinggi, gangguan mata, penglihatan. Jadi, kita lihat di sini, apa saja gejalanya dari pneumococcal meningitis. Jadi, meningococcal meningitis tadi ada macam-macam, tapi yang disebabkan khusus oleh pneumococcus. Pneumococcal meningitis penyakit yang berat dan mengancam jiwa. Infeksi terjadi pada selaput otak. Gejalanya apa? Oh, kaku kuduk. Kaku kuduk itu, jadi kepalanya tidak bisa. Kalau diangkat, si kepalanya itu semua terangkat. Kemudian demam. Sakit kepala. Rasa bingung. Kesadaran menurun. Pada bayi yang bisa didapatkan, pada bayi bisa didapatkan, tidak mau minum dan makan. Kesadaran menurun. Muntah-muntah. Dikatakan, satu dari dua belas anak yang menderita pneumococcal meningitis bisa meninggal. Bayangin, satu per dua belas. Yang selamat bisa mengalami gejala sisa. Tuli dan perkembangannya terganggu. Ini adalah penyakit-penyakit tadi yang disebabkan oleh pneumococcus. Nah, kenapa tidak mencegah daripada kita harus mengobati? Daripada menunggu anaknya sakit, mendingan kita cegah. Bagaimana cegahnya? Banyak cara, termasuk salah satu yang penting adalah dengan vaksin. Ini anak mau takut mau divaksin. Pneumococcus. Kita, ini bukan PSV, maaf, PCV. PCV. Kok jadi salah. PCV13, itu isinya 13 macam strain virus pneumococcus. Pneumococcus itu mempunyai lebih dari 90, macam strain, seluruh macam galur, sebilah macam pneumococcus. Yang 13 ini yang paling-paling sering menyebabkan penyakit dan sering berkeliaran di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kita tahu ada satu program imunisasi dari Kementerian Kesehatan. Di situ memang sudah banyak dimasukkan vaksin, namun tidak semua vaksin yang ada itu ada di situ. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat satu rekomendasi yang lebih lengkap, sehingga semua vaksin yang diperlukan oleh anak ada di sini. Vaksin yang dari Kempkes, itu kita bisa mendapatkan secara cuma-cuma gratis di berbagai pelayanan kesehatan, di puskesmas, di posyandu, namun tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah, kayak PCV ini yang sekarang ini baru di tempat-tempat tertentu saja. Tapi mudah-mudahan, Ibu Atalia tadi bilang juga, mestinya 2020-2021 di Jawa Barat sudah bisa dapat secara gratis nanti di puskesmas di posyandu. Nah, kalau kita lihat nanti di sini kita ada tambahan, Influenza, MMR, Farisela, Hepatitis A, Tivoid, ini Dengge, ini semua adalah vaksin yang ada di Indonesia, yang sudah ada, sudah ada izin dari Bepom untuk beredar. Tinggal nanti dokter-dokter yang akan memberikan saran kepada Bapak Ibu sekalian, vaksin yang mana yang akan diberikan mulai kepada anak-anak. Kalau yang dari Kempes itu harus semua sudah diberikan sebelum umur 2 tahun. Nah, yang lain ini sebagai tambahan pilihan, disebut pilihan karena dia harus mengeluarkan biaya dari kocek sendiri. Jadi, ini bukan untuk Ibu Bapak, ini untuk dokternya nanti yang akan pakai. Nah, sekarang menilai vaksin PCV ini, kita lihat kapan sih diberikannya jadwal imunisasinya, ada pemberian yang disebut 3 plus 1. Tiga dasar, yaitu usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan tambahan 1, 12-15 bulan. Ini adalah untuk pemberian vaksin individu, untuk kita yang masing-masing. Nanti di dalam program itu enggak 3 plus 1, tapi 2 plus 1. Karena memang 2 plus 1 itu kalau sebagian besar dari populasi itu disuntik. Tapi kalau sendiri-sendiri disuntik, harus 3 plus 1. Karena nanti daya tahannya tidak cukup. Tapi kalau ada yang disebut herd immunity, mungkin selama COVID ini seringnya dekat dengar herd immunity, imunitas dari komunitas. Jadi, bila 70, 80, 90 persen dari populasi sudah diimunisasi, sisanya akan terlindungi. Nah, karena PCV ini belum merupakan nasional program, maka kalau dilakukan secara sendiri-sendiri harus 3 kali. 1, 2, 3, 2, 4, 6, ditambah 12-15 bulan. Kalau nanti program Jawa Barat itu 2 plus 1, umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Kalau itu semua segitu sudah cukup. Tapi kalau untuk yang pribadi harus 3 plus 1. Nah, kalau terlambat, gimana kalau terlambat? 2 belum, 4 belum, 6 bulan, oh enggak apa-apa. 7-11 bulan itu diberikannya hanya 3 kali, dengan jedaknya 4 sampai 8 minggu. Dosis ketiganya setelah usia 1 tahun. Minimal 2 bulan setelah dosis yang kedua. Jadi, umur 7 bulan, umur 8 bulan, atau 8-9 bulan, atau 8-10 bulan, kemudian sesudah itu sudah 1 tahun. Kalau dia lebih tua lagi, 1 tahun dia belum, enggak apa-apa, coba diberikan 2 kali saja, minimal 2 bulan setelah dosis pertama. Kapan saja, antara umur 1-2 tahun. Nah, sebenarnya kalau lebih dari 24 bulan, boleh diberikan hanya 1 kali, hingga usia 5 tahun. Sampai saat ini, izin dari badan POM, yang memberikan izin-izin obat dan vaksin, itu baru sampai usia 5 tahun. Tapi nanti sedang diusahakan supaya bisa umur 6-8 tahun untuk anaknya. Dewasa saja malah diberikan vaksin ini, umur 50 tahun ke atas. Terutama untuk lansia, karena tidak mau kita juga lansianya kena penyakit pneumonia. Nah, bayi prematur boleh enggak sih di PCVO? Boleh. Bayi prematur malah harus dilindungi. Diberikan sama 4 dosis. Dosis pertama dari 3 dosis tadi, 3 plus 1. Dosis pertama diberikan usia 2 bulan, jarak minimal 1 bulan di antara dosisnya. Dosis keempat setelah 12 bulan. Booster ini penting sekali, karena kalau kita suntik 1, 2, belum cukup, 3, nanti beberapa bulan dia akan turun. Tapi kalau di booster, 1 kali saja dia akan lebih lama tahannya. Itu sifatnya vaksin ini. Nah, apa efek simpangnya? Katanya kalau habis suntik selalu panas, iya, pasti. Karena itu reaksi dari badan kita untuk membentuk antibody. Kan waktu vaksin dimasukkan, dia itu benda asing untuk badan kita itu, untuk badan anak itu. Jadi, badannya berusaha membuat antibody-nya itu. Membuat set anti-nya. Jadi, reaksinya bisa reaksi di tempat suntikan, merah, bengkak, sakit. Paling 1-2 hari, kalau panasnya terlalu tinggi, mengganggu anaknya, kesakitan sangat berat, boleh dikasihkan obat anti-sakit. Atau kalau dia demam, boleh diberikan obat demam. Tapi jangan memberikan obat demam sebelum diberikan imunisasi. Nanti imunisasinya malah nggak jalan, karena obat demamnya itu bisa menekan proses imunitas. Jadi, nanti kalau sudah perlu demam, 4-5 jam kemudian dia demam, baru diberikan. rewel, kalau rewelnya sedikit, biar aja lah, nggak apa-apa. Napsu makan menurun, banyak tidur, atau jadi tidur kurang. Ini adalah gejala-gejala yang ringan biasanya, dan hilang dalam 1-2-3 hari, tanpa pengobatan. Nah, pada waktu zaman begini, kita bisa melakukan imunisasi dalam waktu bersamaan. imunisasi ganda, multiple, dilakukannya bersama-sama dengan PCV ini dengan vaksin lain. Misalnya waktu DTP, waktu pentabio, atau heksa, kita berikan juga PCV. Boleh. Dengan berbagai vaksin yang lain, dengan polio, dengan hepatitis. Kalau di kita belum diberikan meningococcus, karena di kita nggak ada penyakitnya, jadi belum masuk. Terus MR, MMR, MMRV, nanti ada lagi. Itu semua bisa diberikan bersama-sama. Gimana memberikannya? Kalau pada bayi, tentu di paha kiri, paha kanan. Kita tes di mulut. Itu nggak apa-apa bersamaan. Kemudian, itu tidak akan menyebabkan bahaya, tidak juga berat untuk bayinya sekaligus masuk vaksin bersama-sama. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih cepat juga lebih baik. Karena dengan, apalagi pada zaman COVID, pandemi begini, kita keluar berkali-kali. Misalnya sekarang untuk DTP, nanti datang sebulan lagi untuk PCV. Oh nggak lah. Jadi DPT sebulan PCV datang baru dua bulan lagi. Itu yang bisa dilakukan untuk imunisasi ganda ini. Sekarang mengenai sedikit vaksin COVID. Vaksin COVID itu yang sekarang ada, adalah baru diberikan pada orang dewasa. Vaksin COVID-19 itu, pada anak itu penelitiannya penelitiannya harus lebih jauh, lebih dalam. Kalau pada dewasa penelitian pada binatang, pada klinis, kemudian fase 1, fase 2, fase 3, udah diberikan bagus, diberikan izin. Tapi kalau pada anak, nggak boleh. Dari dewasa dulu, 8-15 tahun, kemudian nanti lansia, ikut di situ, sesudah itu diremaja dulu, 12-17 tahun, kemudian di anak yang besar, biasanya 6-12 tahun dulu, tapi sekarang bisa 2-12 tahun, kemudian 6-24 bulan, pada yang bayi-bayi kecil. Nah, pada saat ini, vaksin sangat terbatas, belum diberikan kepada anak, dan penelitian pada anak juga belum ada. Jadi masih pada orang-orang yang dewasa, secara bertahap. Apakah vaksin COVID-19 untuk anak dan orang dewasa berbeda? Tidak. Komposisi vaksinnya adalah sama. Dosisnya mungkin nanti yang berbeda. Pemberiannya, cara pemberiannya. Remaja mempunyai dosis yang sama dengan dewasa, makanya di Amerika, ngurung 12-17 tahun, sudah diberikan vaksin COVID-19 untuk vaksin Pfizer yang diberikan di sana. Pada anak mungkin dosisnya lebih kecil, makanya harus dicobain dulu. Nah, dicoba dulu dengan dosis, 1 per 4 dosis. Apakah nanti 1 per 4 cukup, atau 1 per 4 itu harus dinaikkan jadi setengah dosis, itu harus dilakukan penelitian. Nah, sekarang sedang dilakukan penelitian pada anak 6 bulan sampai 11 tahun, sedang mulai di Amerika. Nah, vaksin Sinovac gimana? Vaksin Sinovac juga sudah melakukan penelitian pada anak, namun belum ada hasilnya. Dari anak umur 3 sampai 17 tahun. Mudah-mudahan karena kita pakenya vaksin Sinovac, ke depan pun kalau vaksinnya cukup banyak, penelitian sudah ada, kita juga perlu memberikan pada anak, yaitu supaya dia juga tidak tertular, dan dia juga tidak menularkan dari penyakit tersebut. Namun, dosis ini juga tidak tergantung, tergantung dari vaksinnya apa ya. Vaksinnya yang ini, kita lihat bahwa, tadi bahwa anak bisa membantu mencegah herd immunity, kayak sekarang banyak orang dewasa yang tidak mau di vaksin, tidak akan tercapai herd immunity-nya. Herd immunity itu nanti tergantung penyakitnya, kalau COVID itu mencapai 70%, 60-70, sekarang mungkin 70-80, karena banyak varian baru ya. Kemudian, kalau herd immunity pada capak, itu mencapai 95%, karena satu orang menularkan ke 18, 15-18 orang. Kalau COVID itu dipeduga pada awalnya, satu hanya ke dua, setengah, tiga orang. Makanya 60-70% herd immunity cukup. Tapi kalau orang dewasa nggak mau, yaudah anaknya aja yang disuntik, biar herd immunity-nya bisa cepat tercapai. Pertama, harus dilakukan uji klinis pada anak yang lebih tua tadi udah, terus memberikan vaksin pada anak, yang tidak hanya bermanfaat untuk anak itu, tapi juga untuk melindungi mereka yang berada di sekitarnya. Guru, orang tua, kakek, dan nenek. Nah, pada vaksin PCV13 ini terbukti, kalau anaknya diberikan, maka di situ nenek, kakek,nya semua, saudaranya itu bisa ikut terproteksi. Karena biasanya yang membawa virus di tenggorokan itu adalah anak-anak yang kecil, yang di bawah 5 tahun. Kemudian, apakah sudah ada? Tadi sudah ada di Amerika, tapi di sini belum ada. Kemudian baru satu macam yang dapat izin, tapi sebentar lagi ada dua lagi katanya yang akan dapat izin di sana. Di dunia itu, penelitiannya 6 bulan, 11 tahun oleh dua macam pabrik ini, dengan basic mRNA, untuk 3 tahun sampai 17 tahun itu, dengan inactivated, yaitu Sinovac dan Sinovac. Ini yang dua yang dipakai di Indonesia saat ini. Jadi di Indonesia belum masuk. Nah, sebagai pesan kunci, vaksin menurutkan salah yang paling cost-effective, jadi paling menguntungkan untuk mencegah kesakitan dan kematian karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kuman streptococcus pneumonia atau pneumococcus dapat menyebabkan penyakit pada anak, seperti akut potitis media, pneumonia, bacterimia, meningitis, yang bisa menyebabkan sakit yang berat, anak harus dirawat, meninggal, atau menimbulkan gejala sisa. Imunisasi untuk mencegah infeksi pneumococcus sudah tersedia. Sudah lama, sudah dari tahun 2010, 2006 malahannya. Kalau PCV13 itu 2010, sebelumnya PCV7. PCV13 sudah direkomendasikan untuk anak, dan akan mulai di Indonesia, untuk seluruh anak bayi itu nanti tahun 2022 atau 2024. Imunisasi COVID-19 untuk anak itu sedang dalam pengembangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual ya? Aduh, gimana ya caranya kalau ketemu langsung? Kedengaran, riuh ya Prof ya? Kalau konser itu kan, waduh, tepuk tangan mom and dad-nya, ayah, bundanya, pasti akan sangat appreciate sekali. Kami berikan penghormatan yang tertinggi kepada Prof. PCV untuk ilmu yang telah diberikan, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk Prof yang mau berikan, diberikan kesehatan, menjadi amal ibadah untuk Prof nanti, dan yang paling jelas ini bisa dipraktekan oleh mom and dad di rumah. Nah, ini sebelum ayah, bunda, mom and dad bertanya, boleh nggak kalau saya bertanya dan izin dulu Prof? Karena slide tadi tuh banyak yang menarik, kayak jadwal vaksin, mungkin tadi ada yang gangguan penglihatan, seperti saya ya, agak minus matanya. Boleh nggak Prof, saya izin di-share materi Prof ini, yang terutama yang masalah untuk penjadwalan, dan jenis-jenis vaksinnya, itu kami share di Instagram klinik ar saya Prof? Boleh, silakan. Terima kasih. Jadi, ayah bunda jangan sedih, yang belum kelewat, atau ikutnya pas pertengahan, sesi materi ini akan di-share beberapa informasi terkait jadwal vaksin bentuknya. Prof, saya berikan jeda dulu, karena saya kasihan sama Prof, pasti bakal diberondong oleh pertanyaan ayah bunda yang sangat bersemangat mengikuti webinar sore ini bersama Klinik Arkaya dan Modern Wombandu. Prof, boleh izin untuk minum dulu, saya untuk bukan nyuruh ya Prof? Iya. Kalau event offline mungkin ada LO-nya Prof, ada license officer-nya yang nyuguhin minum, saya persilahkan dulu Prof, Bila Badek. Kalau pinjam ini kamu enggak harus? Ini si phone ada jumu buat anak-anak vaksin. moment dead, mari kita buka pertanyaan yang sudah dan Adin. Siap-siap nih teh dari teman-teman Modern Wombandung, juga mungkin salah satunya yang bertanya di sesi webinar kali ini, yang itulah diberikan oleh Prof. Sisi tadi, materi mengenai, mengenal semua jenis vaksin, tentunya yang saat ini sedang tren atau memang pengidapnya banyak sekali itu adalah vaksin yang berkaitan dengan saluran pernafasan pada anak. Saya akan mulai Prof. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dida dan sama juga pertanyaannya dengan Bunda Siti Aminah. Menanyakan Prof, jika ada jadwal vaksin yang sudah tertinggal, itu sebaiknya dilakukan opsi apa? agar anaknya atau adik kesayangannya tidak ketinggalan atau tidak kehilangan jadwal vaksinnya. Bahkan ini ada yang sudah berusia 11 tahun, tapi hanya dilakukan vaksin wajib, karena ada vaksin wajib dan non-wajib gitu ya, yang dikenal sama ayah Bunda ini. Jadi gimana nih Prof, adakah opsi-opsi untuk mengejar beberapa vaksin yang belum diberikan? Jika bisa, apa saja yang bisa dikejar, yang istilahnya diprioritaskan. Nah, terima kasih Mbak Ulan ya. Jadi untuk Ibu Dida sama Ibu Aminah, Siti Aminah, nggak usah takut. Ada yang disebut kejar, imunisasi kejar, catch up immunization namanya. Itu sudah dikenal, itu sudah banyak kok. Kita pikir juga pasti ada ibu-ibu yang kelupaan atau ketinggalan. Itu yang disebut imunisasi kejar. Apa itu imunisasi kejar? Yang harus diberikan sesegera mungkin, di mana bisa. Katakanlah tadi, sudah 11 tahun, boleh, nggak apa-apa, 11 tahun nanti kita pilih yang mana yang bisa diberikan. Misalnya, imunisasi kejar itu harus dilakukan, kalau di sini kan ditanya, mengenai manfaat vaksin untuk pencegahan, ini apa namanya, ditanyakan anak yang tertinggal, jadwal kira-kira kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Jadi gini, yang penting ibu, ibu punya catatan imunisasi si anak. Harus punya. Jangan hilang ibu nanti ke depan, anaknya nggak bisa sekolah. Kalau di luar negeri, kalau nggak ada catatan imunisasi, anaknya nggak boleh sekolah. Jadi harus dikejar dulu. Nah, itu yang harus. Makanya kalau saya itu banyak suka, anaknya tiba-tiba, memang dari kecil di berobat, tiba-tiba dia sudah mau ke Amerika, mau ke Australia. Dok, itu perlu anak saya catatan imunisasi. Aduh, ini ibu, jadi saya mesti ngobrek-ngobrek lagi yang lama. Daripada gitu, mendingan ibu simpen semua catatannya sampai anak itu dewasa kalau bisa. Waktu dewasa, belikan hadiah kawinnya, catatan imunisasi kamu waktu bayi. Nah, itu kan lebih bermanfaat untuk dia. Dia tahu, oh ini saya nggak takut penyakit. Karena ada penyakit ya, yang bisa dicegah dari sejak bayi itu sampai dewasa. Jadi itu. Jadi kalau gitu, kapan-kapan begitu ibu tahu, ibu sadar, ibu datanglah ke dokternya, ke perawat, atau ke bidan, atau kemanapun, untuk menanyakan. Bawa catatannya. Kalau ibu nggak ada catatannya, ibu bikin catatan sendiri. Waktu saya imunisasi anak saya itu, waktu dia udah duduk, atau sebelum duduk. Nah, gitu ya. Jadi imunisasi itu bisa di, apa namanya, kita lihat lagi dari umur, dari kapan dia diberikan. Oh, kalau umurnya 9 bulan ke atas, kayaknya itu campak atau MR. Kalau misalnya di atas 15, mungkin itu imunisasi ulangan. Tadi kan udah tahu, tadi jadwal yang saya sampaikan, itu nanti boleh aja sih kalau mau dilihat. Tapi yang penting ibu baca bawahnya, kemudian ibu bisa konsultasi dengan dokternya. Jadi bisa diajukan, dilakukan kapan saja, kemudian disesuaikan. Misalnya anaknya, jadi disesuaikannya juga nanti, apa, berurutan dari vaksin yang pertama harus diberikan pada waktu bayi. Katakanlah hepatitis B, itu kan pada bayi baru lahir, itu harus diberikan. Itu mungkin, oh, di situ nggak ada hepatitis B-nya, atau kelupaan. Kapan, segera diberikan. Itu dia udah dilumah juga, nggak apa-apa, tapi kemah. Jadi setiap vaksin yang diberikan, itu ada maksudnya. Kenapa hepatitis B diberikan pada waktu bayi baru lahir? Karena banyak-banyak di kita, ibu-ibu itu, mempunyai hepatitis B positif, antigen, sampai dia diketahui. Jadi kalau takut menularkan, diberikan pada waktu bayi baru lahir. Kemudian diberikan polio juga, sama sebelum pulang. Diberikan BCG juga. Jadi kapanpun ibunya ingat, kejarlah imunisasi itu. Tadi umur 11 tahun ya, tadi ya Mbak Bulan ya, Bapak Ibu. Akhirnya berusia 11 tahun, hanya dilakukan imunisasi wajib. Ya dulu disebutnya imunisasi wajib dan tidak wajib. Padahal bukan imunisasi wajib, tapi imunisasi program, dan imunisasi pilihan namanya sekarang ya. Apakah mungkin untuk mengejar beberapa vaksin yang belum diberikan, Boleh Ibu, pada umur 11 tahun ya, kita lihat bahwa ada bias, bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya Ibu-Ibu enggak mau kan ya, ah mau di dokter aja, enggak mau di sekolah, enggak apa-apa. Yang penting pada usia sekolah, dia diberikan. 11 tahun ini bisa ditambah. PCV, PCV belum ya. Jadi kita juga memang ada vaksin-vaksin yang misalnya enggak perlu diberikan pada di atas 5 tahun, itu adalah HIB. HIB itu enggak perlu diberikan pada anak di atas 5 tahun. Tapi kalau PCV, sebetulnya itu perlu diberikan. Di luar negeri itu sudah diberikan. Padahal semua umur ya, sampai di atas 6 tahun, sampai 18 itu sudah. Di kita itu belum, masih di dalam proses. Karena itu, sesudah umur 5 tahun, kita belum memberikan PCV. Tadi pertanyaan juga tuh, anaknya sudah di atas 5 tahun, boleh PCV? Tidak boleh. Tapi kalau untuk pertanyaan tadi selanjutnya, itu ya, Mbak Wala saya terusin lagi ya, diberikan mau implan kohlea. Sebetulnya pada anak yang mau implan kohlea, itu perlu diberikan ya. Namun di kita itu, memang izin BPOM-nya itu, waktu itu lagi diurus, izin BPOM untuk anak di atas 6 tahun, dengan keadaan khusus. Nah, saya nggak tahu tuh, Pak Lukman udah keluar belum, izinnya untuk yang mau operasi limpa, yang mau operasi itu di atas 6 tahun. Kayaknya waktu itu sudah dimintakan, tapi kalau tidak, tidak berbahaya sebetulnya, namun hanya tidak sesuai dengan BPOM, itu aja. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab sendiri. Ini Pak Lukman, Pak Lukman gimana? Udah boleh? Belum, Prof. Yang segera menyusun 18 tahun, Prof. Oh, 18 tahun ini ya. Jadi memang di kita itu, ya memang waktu sih ada BPOM yang mengawasi, namun kadang-kadang, memang kebutuhan itu segera daripada izinnya. Itu yang susah. Sebetulnya apa-apa sih, ya itu kalau ada apa-apa, kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, dokternya harus tanggung jawab sendiri. Mungkin itu jawabannya. Iya. Ini untuk pertanyaan yang tadi kita rangkum, karena pertanyaan yang hampir sama, yaitu untuk pertanyaan catch up tadi ya, dok ya. Jadi ternyata bisa ya, ayah, bunda, jangan khawatir, bahwa jadwal, cara mengejar jadwal vaksin yang tertinggal itu, memang bisa dilakukan, seperti yang Prof tadi sampaikan. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof, karena semua penyakit, hampir semua penyakit yang ada vaksinnya ini, Prof bahas tadi di materi. Ada beberapa vaksin yang tentang folio, IPP, BCG, MR, PCP, IND, J, E, dan H, I, B. Salah satunya pertanyaan dari Bapak Kevin, kalau vaksin folio, IPP itu apa Prof bisa dijelaskan? Dan apakah BCG saat divaksin harus sudah keluar bentul yang bernanah? Kalau tidak, apakah mesti divaksin ulang, atau seperti dimantuk gitu Prof? Terus ada anak yang sudah divaksin campak, usia 9 bulan, kenapa bisa dua kali timbul lagi bintik-bintik, dan bagaimana pencegahannya? Apakah anak sudah divaksin? Ya, Buki tiga dulu ya Prof ya. Tiga dulu ya, Pak Kevin. Wah, ini date-nya date yang modern, yang istimewa nih ya. ikut, apa, bisa ikut menanyakan. Jadi belum pernah tahu IPV. IPV adalah Inactivated Polio Vaksin. IPV itu di Indonesia baru diberikan mulai satu atau dua tahun ini. Karena apa? Karena IPV itu yang isinya adalah vaksin yang mati. OPV, Oral Polio Vaksin itu vaksinnya isinya polio-polio yang hidup. Apakah kerugiannya? Nah, dia bisa, dia kan vaksin, sebetulnya dia tidak aktif, sudah dimatikan. Tapi sesudah masuk ke dalam tubuh, dia itu ternyata bisa berkembang menjadi seperti vaksin liar, menyebabkan penyakit polio. Nah, itu yang terjadi di berbagai negara, sehingga diputuskan WHO, sekarang kita harus ganti dengan IPV ini, IPV. IPV ini isinya vaksin yang mati dan komplit. Ada polio 1, polio 2, polio 3. Kalau OPV hanya polio 1 dan polio 3. Nah, supaya kita mendapatkan kekebalan, karena kita punya polio 1, 2, 3, masih oral, kita itu, karena mahal, IPV itu mahal. Kalau polio oral itu lebih murah. Jadi pemerintah pakenya masih yang oral. IPV hanya diberikan 1 kali saja, umur 4 bulan, bersengan DTP. Jadi kalau putra bapak ibu sudah 5 tahun ke atas, mungkin belum pernah dapat IPV ini. IPV ini diadilkan, diberikan 2 kali, sebelum umur 1 tahun, supaya dia tidak terjaga, supaya dia tidak sakit. Itu IPV-nya. Kemudian BCG divaksin, tidak usah. BCG itu divaksin, IPV-nya adalah terjadi keluar nanah itu. Itu menandakan adanya reaksi dari yang itu. Tapi tidak selalu BCG itu harus keluar nanah. Kemudian menjadi ada bekasnya, yang disebut skar. Bekasnya seumur itu. Tidak usah dimantuk lagi, kecuali kalau sesudah di BCG, dia itu berat badannya tidak naik, batuk berulang yang lama, demam-demam yang lama, ada gejala-gejala ke arah TBC, nah kita baru lakukan mati. Kemudian campak 9 bulan. Nah gini, sekarang banyak banget itu orang yang ketukar-tukar. Pokoknya merah-merah disebut campak. Merah-merah disebut campak. Jadi biasanya, kenapa diberikan 9 bulan? Karena sampai 9 bulan, di dalam badan bayi itu sudah punya imunisasi campak dari ibunya, yang disebut paternal immunization. Jadi dari ibunya, waktu di dalam kandungan dikasih bagian untuk makan segar campak, kemudian nanti dia punya antibody sampai umur 6-9 bulan. Makanya diberikan umur 9 bulan. Nah, kalau misalnya kemudian timbul bintik-bintik lagi, memang apa itu campak, kebanyakan sibukan. Karena campak itu khas. Dia panas, panas belum turun, bintik-bintiknya sudah keluar, bintiknya di seluruh tubuh, sisanya hitam nanti. Yang kemudian dalam beberapa hari akan hilang. Ya, kalau cuman bintik merah saja, itu ada 5 penyakit yang sama, yang begitu. Jadi kemungkinan itu penyakitnya mungkin bukan campak. Kemudian, anak sudah divaksin PCV, dan influenza mampu mengatasi COVID-19? Enggak. Kalau PCV, untuk PCV, untuk pneumokokus. Kalau influenza, untuk influenza. Mengatasi COVID-19 dengan vaksin COVID-19. namun, dianjurkan, PCV dan influenza diberikan pada saat pandemi ini lebih bermanfaat. Karena gejala-gejalanya sama. Sehingga kalau dia nanti ada batuk pilak, demam, kalau kita baru sunyi influenza, oh itu mah mungkin COVID. Tapi kalau belum, ini influenza atau COVID. Kita enggak tahu. Kemudian PCV juga, pneumonia yang terjadi itu, karena pneumokokus itu, itu juga bisa mengganggu, apa ya namanya, menyulitkan diagnosis. Apakah itu pneumokokus? Apakah itu COVID? Tapi bukan untuk COVID, tapi mencegah pneumoni yang karena pneumokokus. Influenza juga bisa menyebabkan pneumoni. Jadi memang dianjurkan untuk memberikan PCV dan influenza pada saat pandemi ini. tapi bukan untuk mencegahnya. Apakah GE dan HIB fungsinya sama? Kalau tidak, tidak. Karena kalau GE itu, Japanese Encephalitis itu karena virus yang tidak di semua tempat ada, ditularkannya, itu menelarui gigitan nyamuk. Nyamuk gigit binatang yang punya virus itu, kemudian dia gigit orang. Bindahlah GE-nya. Yang paling banyak katanya itu di Bali. Kalau mau ke Bali, mau ke daerah-daerah belakangan, eh apa, pelosok Bali, itu memang harus disuntik. GE, tapi kalau hanya di kota 1-2 hari sampai seminggu sih, tidak apa-apa ya, tidak usah. HIB, itu bakteri. Bakteri itu ditularkannya melalui saluran pernafasan. Penyakit keduanya, yang satu adalah radang otak. Kalau HIB, radang selaput otak. Dan juga radang paru-paru. Kalau di GE, enggak menyebabkan radang di paru-parunya. Jadi tidak sama. Yang satu virus, yang satu bakteri. Dan kita tidak masukkan GE itu untuk imunisasi umum. Hanya untuk imunisasi khusus di tempat-tempat di mana GE itu tinggi. Kayak di Bandung, itu enggak perlu. kemudian tanya lain, itu bulan. Penemuninya bisa terjadi bagaimana gejala awalnya. Otitis media itu salah satu efek dari lebih lagi. Jadi gini, gejala awal dari penemuninya biasanya batuk, pilek, demam, satu, dua, tiga hari, meler, bersin-bersin, demam. Terus tiba-tiba hari kelima, hari ke-enam dia mesak, tidak bisa nafas. Karena kan kejuannya sudah sampai ke maru-maru. Sudah dia sesak, tidak bisa nafas. Kemudian nanti keadaannya bisa menjadi berat seperti bingung, tidak sadar. Jadi itu adalah gejala utamanya adalah batuk, pilek, demam yang kemudian menjadi lebih berat terjadi sesak nafas. Otitis media itu salah satu efek, bukan, otitis media akut itu infeksi karena bakteri tadi. Bisa, HIV bisa menyebabkan, tapi yang non-typeable. Jadi yang sudah tidak ada di vaksinnya. Bisa oleh penyakit berbagai bakteri, termasuk pneumococcus, itu radang pada telinga tengah. Namun, kalau rubella itu disebabkan karena kongenital rubella sindrom, pada waktu, bukan pada anak yang sudah lahir, pada anak yang masih di dalam kandungan, ibunya terkena rubella. Sebagai imbasan dari itu, kan dia di dalam perut ibunya, dia juga terkena jadinya rubella. Tapi akibatnya itu biasanya pada anak menjadi cacat, cacat bawaan dibebabkan karena infeksi rubella pada ibunya. Ini Prof masih tentang vaksin PCP, ini apakah boleh diberikan PCP 13 itu boleh diberikan pada anak di atas 5 tahun. Misal yang mau operasi implan koklea. Nah iya itu. Jadi sekarang batasannya dari BPOM, BPOM itu dari yang memberikan izin legal dari vaksin atau obat mengatakan bahwa sampai hari ini bahwanya boleh diberikan pada usia 5 tahun. Nah sebetulnya ada satu lagi kalau anaknya di atas 2 tahun bisa vaksinnya tapi kebetulan di kita itu lagi kosong. Yang disebut namanya PPV23. Jadi pneumococcus juga isinya 23 strain namun dia yang bentuknya polisacarida. Jadi dia justru tidak boleh diberikan pada bayi yang di bawah anak di bawah 2 tahun boleh dibawakan 2 tahun ke atas. Nah itulah yang bisa diberikan kalau mau itu kohlea ya implant. Implant. Selanjutnya kembali lagi ke pneumoni Prof. Apakah kalau pneumoni ini ada musimnya dan penjelasan mengenai walking pneumoni atau penularan lalui droplet. Bagaimana kejalannya Prof? Jadi kalau pneumoni itu memang penyakit-penyakit saluran pernafasan itu diperkirakan ada hubungannya dengan lingkungan dengan polusi kemudian jadi risiko faktor risikonya itu berhubungan dengan polusi dengan udara apa namanya udara dingin dengan musim musim hujan makin musim hujan biasanya banyak terjadi pneumonia ini memang ada hubungannya dengan situasi lingkungan jadi dengan lingkungan yang tidak bersih misalnya kalau gini kalau lingkungan itu karena polusi udara merokok lah bapaknya merokok katanya di sekitar situ meskipun bapaknya gak merokok tapi dia habis merokok masih bau rokok genong anaknya nah itu yang bau ini kan nikotinnya dia masuk ke pernafasan anak tersebut dia merusak si si lia si lia itu bulu-bulu kecil di saluran pernafasan yang menjadi penyaring jadi di saluran pernafasan itu bagus sekali sudah ada sistemnya nah si bulu-bulu kecil itu rusak kalau dia kena rokok tadi asap rokok yang ada nikotinnya itu dia tidak bisa menyapu kalau dia tidak bisa menyapu kuman kotoran apa yang masuk ke saluran nafas itu langsung aja bablas masuk ke saluran pernafasan tidak tertangkap kalau si lianya bagus menyapunya bagus semua dikembalikan lagi ke atas menjadi dahak menjadi apa namanya kotoran dari saluran nafas itu kan kita sering juga kan kalau batuk pilek ikusnya banyak dahaknya juga kan banyak nah itu dahaknya karena badan kita berusaha untuk apa namanya membersihkan terus tapi karena rusak si apa namanya sapunya akhirnya dia tidak berhasil nah itu adalah untuk penemoni jadi bisa berhubungan risikonya itu kalau dia udaranya kotor kalau dia itu gizinya jelek makannya tidak bagus kemudian juga kalau orang-orang di sekelilingnya sakit dan kalau musim musim hujan ataupun musim pancaroba itu sering sekali meningkat baik melangkah pada pertanyaan selanjutnya di materi yang tadi di akhir slide bahas adalah tentang vaksin COVID-19 pada anak ada beberapa bunda yang bertanya untuk kewaspadaan apakah bisa penggunaan dari bunda Nur Aida ya apakah kewaspadaan untuk pengguna bisa menggunakan oximeter untuk pengecekan saturasi oksigen pada anak sebagai indikator aman tidaknya akan infeksi COVID-19 tentunya selain tes swab ya karena jika saya baca untuk gejala COVID-19 ini menurut bunda Nur Aida ini bervariasi sekali katanya betul jadi alatnya itu kecil itu bisa dipakai saya kira bisa dipakai untuk anak juga karena kita di rumah sakit pakai puls oximeter untuk semua pasien dengan pneumonia di pneumonia itu kita terjadi juga gangguan aliran oksigen tadi ya karena rusak sebagiannya seperti juga pada COVID-19 jadi kalau mau pakai boleh saja pada anak-anak misalnya anak OTG COVID-19 positif tapi dia apa namanya dia tidak mengalankan gejala bisa aja sih diperiksa saturasinya saturasinya itu harus di atas 92% jadi karena anak kadang-kadang kan dia bilang sesek dia kan gak tahu bahwa dia sesek jadi anak-anak itu boleh diperiksa saturasinya malahan dianjurkan kalau untuk anak-anak yang OTG misalnya orang tuanya positif sakit diperiksa semua ternyata anaknya kena mereka sama-sama tiap sehari sekali diperiksa saturasi oksigen alatnya lumayan 300 ribuan harganya bisa dibeli di Alkes tentunya di toko-toko alat kesehatan saya ada Alkes gak di Alkes akan diadakan mungkin ke depan kalau dibutuhkan mempermudah karena mungkin ayah bunda sangat takut sekali kalau sekarang dibawa ke rumah sakit apalagi memang rumah sakit kondisinya sudah full kuotanya nah ini Prof untuk pertanyaan selanjutnya itu vaksin apa yang bisa mendekati pencegahan COVID-19 sambil nunggu vaksinnya datang anak-anaknya divaksin apa dulu gitu Prof biar regrek bahasa Jerman ya jadi kalau vaksin COVID kan belum ada tapi tadi WHO itu menganjurkan dalam musim pandemi ini lakukanlah vaksinasi untuk PCV PCV 13 ini dan influenza itu dua hal yang bisa menyebabkan penemoni juga yang bisa mengecoh jadi apa ini type COVID atau bukan nah itu jadi kalau seandainya sudah divaksin PCV atau influenza kemungkinan tertular influenza ataupun apa penemoni karena penemococcus juga kurang karena kalau sudah penemoni gejalanya sama betul ya jadi hampir karena ini nyaru ya kalau bahasa ini nyata jadi hampir serupa tapi sama tentunya terkait vaksin COVID-19 pada anak sorry Prof ini dari Ibu Yvonne Ibu Yvonne bertanya kalau sudah divaksin Sinovac apakah boleh divaksin Pfizer di kemudian hari nah Ibu Yvonne Ibu Yvonne sudah divaksin ya jadi kita memang di sini Indonesia itu mengambil Sinovac sebetulnya ya semua vaksin itu baik ya karena semua itu berasal dari apa virus yang sama yang waktu itu adanya di Wuhan dan di deklarinya itu sebelum deklarasi pandemi Januari jadi semua mengacu kepada itu ya semua sama oleh karena itu WHO bilang asal lebih dari 50% efekasinya itu bisa dipakai sekarang kenapa kita memakai Sinovac karena kita punya biopharma yang mempunyai kerjasama dengan pabrik yang Sinovac itu dan kita punya penelitiannya kalau seandainya nanti dua kali kita sudah memang dikatakan kita kemungkinan perlu booster booster itu ulangan setiap vaksin yang inactivated termasuk Sinovac itu biasanya perlu ulangan kayak DTP itu perlu ulangan influenza itu perlu ulangan nah tapi kapan nah itu yang belum kita tahu karena lagi diteliti kapan antibodinya itu akan menurun jadi kalau kita disuntik terjadi produksi antibodi antibodi itu disuntiknya satu kali masih belum tinggi tapi udah ada memori selnya disuntik kedua kali dia lebih tinggi nah kapan dia turun katanya setelah 6 bulan itu dia mulai turun nah pada waktu itulah harusnya dikasih booster nah boosternya yang apa kalau yang sama itu pastilah gak ada masalah kalau boosternya beda seperti kita tahu vaksin Sinovac itu inactivated Pfizer itu mRNA kita belum tahu apa boleh atau tidak itu harus ada penelitiannya dulu nah itu belum ada penelitiannya Bu Yvonne jadi kalau seandainya mau vaksin Sinovac juga belum ada vaksinnya karena vaksinnya kan terbatas untuk seorang dapat dua suntikan aja gak cukup apalagi untuk yang mau diulang belum bisa dan kita juga belum tahu kapan baik-baik Prof terima kasih Prof dan ini ada pertanyaan dari Bunda Mariana persiapan tetap muka yang terbengkalai tertunda Julis sudah kita sebagai orang tua sudah tanda tangan surat pernyataan anak-anaknya siap disekolahkan bukan kami gara-gara kami burn out di rumah ngajarin mereka ya Prof tapi kan mereka juga perlu keluar tapi situasi memerah lagi zona menakutkan lagi vaksin angkanya semakin tinggi jadi yang ingin ditanyakan Bunda Mariana ini pandangan Prof sebagai dokter spesialis anak yang konsulen respirator penampasan ini bagaimana Prof mengenai pembelajaran tatap muka terbatas di saat pandemi COVID saat ini apa saja yang disiapkan oleh orang tua dalam menjalani PT MT ini terima kasih Prof Ibu Mariana hebat sekali ya Ibu gini Ibu jadi memang Idai juga sudah bilang kita setuju kita men-support karena anak-anak sudah terlalu lama di rumah sudah bosan malah kalau di luar negeri ya mental health itu meningkat pesat katanya ya nah di kita memang tidak ada penelitiannya namun kalau kita lihat anak-anak nanti menjadi rewel menjadi nakal ya bosan seharian ya memang mereka punya bisa punya program tapi kan apa itu namanya mereka butuh sosialisasi butuh teman pengen ketemu teman pengen ini itu nah sekarang memang tadinya mau mulai Juli tapi keadaan begini kita tahu bahwa varian baru yang Delta ini yang dari India ini sudah masuk ke berbagai negara dan sudah ketemu di Indonesia tadi siang itu saya ada webinar kata Ibu Nadia itu ada 145 sudah ya banyak kan di Bangkalan kemudian di Jakarta dan juga di Kudus nah di Bandung kita belum tahu kenapa belum tahu bukannya belum ada tapi karena belum diperiksa periksa genome sequencing itu maha sulit kita mau meriksa juga reagennya enggak ada jadi kita belum tahu tapi kalau lihat sifat-sifat dari virus yang sekarang begitu cepat menular itu itu katanya sifat-sifat yang Delta dia lebih cepat menular dari virus-virus yang asli kemudian dia juga lebih menyebabkan perawatan rumah sakit yang tinggi seperti India kan luar biasa nah sekarang di kita juga katanya di rumah sakit sudah mulai kewalahan nah itu kita enggak tahu memang kita belum periksa semuanya namun kita mesti hati-hati dengan itu dan ternyata di luar negeri itu Delta ini banyak menyerang anak-anak nah itu yang kita tidak inginkan jadi kita setuju kalau pemerintah memundurkan lagi ibu jangan marah-marah sama pemerintah juga karena mereka juga enggak bisa apa-apa dan juga demi kebahagiaan anak-anak kita undur lagi bikin aja lagi program untuk anak-anaknya yang bisa diberikan termasuk olahraga termasuk berjemur pagi makan yang baik kemudian kapan dia harus belajar kapan dia bisa bermain-main jangan sepanjang hari diberikan game juga itu enggak baik dia duduk aja terus jangan dia harus olahraga sedikit ya memang mungkin repot ya untuk ibu-ibu untuk bapak-bapak muda ini ya untuk bisa membuat satu program untuk anaknya tapi yang penting adalah nanti anak-anak itu harus diajarin karena meskipun vaksinasi sudah semua mesti pakai masker tetap malahan maskernya sekarang harus dirangkep katanya ya kalau di Amerika bilang yang masuk-masuk ke kita kalau di kita tetap aja coba carikan masker yang cocok untuk anak yang cukup untuk anak dengan yang kedodoran ya bu ya diberikan yang terus diajarin mereka itu belum tentu loh 4 jam kuat pakai masker jadi itu yang harus bertahap misalnya hari ini sampai satu minggu kita pakainya satu jam aja lah nanti satu jam setengah nanti dua jam jadi anaknya itu jangan gini kamu pakai masker kenapa masih pakai masker di rumah ya nanti kamu ini enggak kamu pakai masker supaya latihan kenapa kamu harus latihan karena tidak akan tiba-tiba 4 jam pakai masker kamu akan capek napas kamu juga kalau kita udah lebih biasa pakai masker kayak kita dokter-dokter di rumah sakit kan pakai masker ya tenang-tenang aja tapi waktu itu ada orang ke rumah yang membetulkan sesuatu kenapa enggak dipakai maskernya engap seseketnya nah itu yang harus diajarkan dan anak di bawah dua tahun kan enggak boleh ya kalau di atas dua tahun itu semua harus pakai masker nah dilatihlah dia pakai masker yang betul sekian lama dilatihlah dia untuk berjalan tangan dengan sikunya menutup batuk dengan siku dengan tangan begini jangan begini tangan enggak boleh tangan itu kena mulut kena mata itu semua harus diterangkan kenapanya jangan hanya dibilangkan kamu korangnya enggak boleh pegang-pegang mata gimana kalau matanya gatel ya nah itu jadi kita harus cari apa tangan untuk bisa dimengerti oleh anak jadi terus di ibu pikirkan juga gimana anak dari rumah ke sekolah dari sekolah ke rumah lagi dari rumah dia sehat di jalan dia sehat enggak sampai ke sekolah kalau kita antar sendiri kita tungguin sampai dia masuk waktu pulang kita tungguin dia jemput itu aman tapi enggak semua bisa begitu kan kalau misalnya nanti di tolong pakai ojek atau pakai apa namanya kendaraan umum kan harus disiapkan nanti di kendaraan umum kamu enggak boleh begini enggak boleh begitu jadi dilatih dulu lah anak-anak itu mumpung dia belum mulai sekolah kemudian juga dilatih ini kenapa dia enggak boleh langkulan sama temennya kenapa jaraknya harus satu apa tempat kiri kanan tempat langkang itu juga itu tidak mudah loh untuk anak-anak belajar itu namun cobalah kita latih itu semua dan jangan bosan-bosan kita kasihan sama anak-anak itu tentu anak-anak itu sangat-sangat apa ya meskipun ramai dia kesepian karena dia enggak punya temen untuk sharing yang biasa dia bisa mempunyai temen-temen jadi disiapkan kita tidak menganjurkan kalau keadaannya masih begini memang dari IDAI ya Prof ini ada last but least ada yang ketinggalan dari Bunda Amifatia modern ini temennya TNADIN bertanya Prof kalau lokasi penyuntikan vaksin BCG di paha masih tetap optimal dilakukan tidak jadi gini kenapa BCG itu disyuntikannya harus di tangan ini jadi Kementerian Kesehatan itu menentukan BCG dilakukan di tangan kanan atas kenapa karena nanti seandainya si anak itu suatu waktu ada kipinya dari BCG itu bisa terjadi pembesaran kelenjar pembesaran kelenjarnya dikelek sini di atas sini itu mudah dikenal jadi nanti begitu lihat oh ini mah BCG lah gak apa-apa kalau BCG kan tapi kalau bukan BCG oh jangan-jangan tumor oh jangan-jangan abses gitu kan nah kalau itu satu yang kedua jadi kalau setiap nanti dia berobat ke dokter dokternya pengen tahu udah di BCG belum dia akan langsung ke kanan atas dilihat oh ya udah ada sisanya skarnya oh gitu nah sekarang di paha paha itu tidak boleh dari dulu tidak dianjurkan pertama memang kalau terjadi satu tadi pembesaran kelenjar pembesaran kelenjarnya di dalam perut gimana periksanya ya gak bisa diperiksa nanti ya kemudian ada yang katanya di punggung kenapa sih saya tanya sama dokternya supaya estetika katanya jadi tidak ada bekasnya tau gak kalau di Jepang tuh orang tuh gede-gede disini karena BCG-nya dikocos-kocos besar-besar kita mestinya bangga dengan tanda sekarang itu jangan malah kita memindahkan tempatnya sebagai dokter saya tidak menganjurkan dokter-dokter itu untuk melakukan itu lakukanlah apa yang normal-normal saja kalau ibunya minta kita sebagai dokter harus memberikan penjelasan bu apa yang akan terjadi kalau nanti ada efek simpang apa namanya pembesaran kelenjar itu sering pembesaran kelenjar terjadi dan itu kalau diketihak disini kan ibunya pastilah begitu meminu oh ini ada tapi kalau di perut nanti tau-tau dia udah pecah lagi jadi itu apa keterangannya makanya terus disini siap pertanyaannya selesai kita berikan tepuk tangan double combo lagi ya Allah setelah slide paparan yang tadi malam saya bergadang sama pro sampai jam 1 sampai pulang ini saya minta email kecintaan beliau memberikan edukasi beliau ini memang kecintaannya dalam mengajar dan meneliti totalitas tanpa batas untuk webinar klinik Arsaya karena beliau nanti situasi sudah aman kondusif akan berpraktek di klinik kami surat izin praktek di proses dan lapor kepada ketua Satgas Imunisasi bahwa vaksin di Arsaya lengkap semua yang wajib apa ya bukan wajib tadi ya yang program yang program dan yang pilihan betul jadi kenapa prof mau ada ada prof lapor kepada ketua Satgas dari klinik Arsaya mewakili teman-teman di pelayanan teman-teman opotekter dan perawat semua bahwa klinik Arsaya sudah lengkap dengan beberapa jenis vaksin dan yang tadi prof sampaikan bahwa ada vaksin yang program dan yang pilihan untuk yang catch up itu juga bisa dilakukan silakan melakukan janji temu dengan klinik Arsaya bisa melalui observasi melalui website kami tentunya ini sangat luar biasa sekali prof ini saya sampai sparing speechless ya Teh Nadine kalau mau say hi juga ini Teh Nadine itu komunitas parenting jadi komunitas ibu-ibu yang berkumpul tapi bermanfaat tidak ghibah-gibah Ria ya Teh Nadine Terima kasih Alhamdulillah terima kasih banyak udah memberikan ilmu yang luar biasa hari ini bener-bener ilmu buat aku pribadi buat teman-teman juga apalagi soal pneumonia kan ya di saat kondisi covid-19 sekarang bener-bener kayak lagi dikepung gitu kan kita tuh ada kemah takutan tersendiri sekarang buat keluar rumah terima kasih juga Mbak Bulan klinikar saya terhormat sekali Moderna selalu dikasih kesempatan diundang setiap seminar-seminarnya terima kasih banyak Mbak Bulan sebelum kita berfoto bersama ada ini kita didukung oleh salah satu produk kenamaan CT Pfizer sudah pasti dikenal sekali ya dan saya ucapkan terima kasih ada Dr. Mirna juga bergabung Dr. Oma selamat ulang tahun late congrats sama Oma kemarin Oma ulang tahun dan ada Dr. Regi Dr. Harsono Dr. Yulia terima kasih para Ono juga berkumpul dan yang apresiasi terbesar kepada teman-teman karyawan klinik Arsaya yang hari minggu mestinya istirahat masih tetap bertemu Zoom bersama Prof dan Ayah Bunda dan yang lainnya di webinar kali ini Prof saya ucapkan terima kasih banyak semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kesehatan untuk Prof sekeluarga kasihan Prof tidak bisa ketemu cucu biasanya Prof suka lari-lari suka kabur keluar negeri kalau tidak pandemi nengok cucu kesayangan apalagi cucu saya ulang tahun lagi hari ini aduh sama ulang tahun ulang tahun biasanya Prof biasanya kabur ya Prof ya boleh dibuka mikrofonnya ini mungkin ada tiga darah nih tiga darah jadi Prof Sisi Dr. Regi Panggabean Dr. Mirna yang semuanya konsulen ini gadis-gadis kayaknya kayaknya ini Umba S-Mandona S-A-Unpat angkapan berapa Prof waktu itu 65 oh 65 wow mungkin kita mom sama dad itu seumur dengan anak-anak kita ya tapi tetap semangatnya luar biasa saya emang kalah sehat apalagi sama Dr. Regi yang aktivitasnya masih luar biasa sekali ya boleh dibuka saja mikrofonnya biar kita bisa bersama sebelum berfoto dan ada video juga ada si boneka menawan oh iya Prof kita akan memberikan apresiasi untuk ayah bunda mom and dad yang sudah bertanya ada meja belajar portable dan juga buat anaknya meja portable yang bisa dilipat karena buat belajar daring di rumah ya Prof oh iya bagus ada pediutur set buat momnya jadi ini hadiah yang momnya bahagia mom happy kids happy jadinya gitu Prof dikasih giveaway ya dikasih hadiah dokter juga happy anaknya sehat iya pasti jadi gak banyak ya Prof ya gitu silahkan saya minta bantuan teman saya Mbak Ika untuk bisa men-share ada boneka lucu dari PT Pfizer bisa bicara untuk mom and dad oh ya video dari PT Pfizer sebelum kita berfoto bersama ini bunda perkenalkan aku brevi sang risai memasmi penyakit nemococcus bunda tau gak sih apa itu penyakit nemococcus dan bahaya dari penyakit ini penyakit nemococcus ini sangat berbahaya loh bunda penyakit ini bisa menginfeksi siapa saja bahkan buah betul bunda penyakit nemococcus ini berbahaya bagi si buah hati bakteri nemococcus hidup secara normal di rongga hidung dan tenggorokan nah bunda bakteri ini sangat mungkin menginfeksi buah hati bunda saat kekebalan tubuhnya sedang menurun yuk bunda kita mengenal lebih dekat penyakit nemococcus ini bakteri nemococcus mudah menular melalui udara saat berbicara batuk ataupun bersin bunda juga harus tahu nih beberapa jenis bakteri nemococcus ada yang kebal terhadap antibiotik bunda tahu gak sih kalau infeksi bakteri nemococcus itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi bakteri nemococcus dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi buah hati kita loh bunda seperti bakterimia atau infeksi bakteri dalam darah lalu ada sepsis yang bisa mengakibatkan kegagalan fungsi organ tubuh meningitis atau radang selaput otak hingga pneumonia atau radang paru bunda menurut WHO atau badan kesehatan dunia penyakit nemococcus itu menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak di bawah 5 tahun yang sebetulnya dapat dicegah oleh vaksinasi seperti yang sudah disebutkan tadi radang paru atau pneumonia adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri nemococcus nah radang paru adalah penyebab kematian tertinggi pada bayi dan anak balita di dunia di Indonesia sendiri pneumonia atau radang paru menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada bayi dan balita setiap jamnya 2 sampai dengan 3 balita dengan pneumonia atau radang paru tidak tertolong nyawanya sepintas gejala pneumonia atau radang paru terlihat seperti batuk dan demam biasa bayi dan anak mengalami demam batuk nafas cepat dan kadang disertai sesak biasanya anak menjadi kurang nafsu makan dan lebih rewel perlu diingat bunda selain pneumonia atau radang paru ada juga tipe infeksi yang disebabkan bakteri nemococcus seperti radang selaput otak atau meningitis radang teringat atau otitis media infeksi bakteri dalam darah atau bakterimia hingga kelanjutan infeksi dalam darah atau sepsis nah kalau ini dibiarkan dapat menyebabkan kelumpuhan kehilangan pendengaran hingga retardasi mental bahayakan bunda yuk bunda mulai dari sekarang kita cari tahu tentang pencegahan penyakit nemococcus supaya anak kita terhindar dari bahaya penyakit nemococcus ini salah satunya dengan imunisasi PCV atau vaksin nemococcus yang sudah tersedia saat ini imunisasi PCV lengkap diberikan secara berkala pada bayi di usia 2 4 6 dan 12 sampai 15 bulan lindungi anak sejak dini dari penyakit nemococcus konsultasikan dengan dokter anak bunda untuk melakukan imunisasi PCV imunisasi PCV juga sudah direkomendasikan oleh ketahan dokter anak Indonesia bunda jadi ingat perisai nemococcus ya bunda periksa jadwal imunisasi PCV anak anda sadari bahaya nemococcus imunisasi PCV mulai dari usia 2 bulan informasi kesehatan mengenai pencegahan penyakit nemococcus ini dipersembahkan oleh itu 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 summary dari materi yang banyak sekali vaksinnya tadi dibahas saya orang Sunda asli supi jadi bilang PCV antara V dengan P itu susah kalau saya vaksinasi aja masih melibat apalagi bilang tadi PCP PPC gitu ya kalau PPC paralon kan ya senang sekali dan bersama para dokter spesialis dokter Regi juga makasih banyak sudah mau menyempatkan bergabung nanti kita buka aja mikrofonnya penting penting acaranya penting iya thank you Oma Oma Mirna mana selamat ulang tahun Oma terima kasih acaranya keren keren bagus acaranya terima kasih om sisi bareng peranah dari tiga darah tidak main film dan bernyanyi tapi membelikan edukasi kesehatan dunianya berbeda-beda ternyata ada yang kerefti ada yang ke neuro ke sarak dan ada yang ke alergi cocok pasti cocok banget ini saya yang bahagia karena bisa membahagiakan para ayah bunda dengan beberapa webinar yang diberikan oleh para guru besar tentunya yang concern sekali terhadap edukasi kesehatan dan perkembangan kesehatan ada anak di kota bandung dan indonesia kalau prof mungkin terima kasih klinik arsaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kita banyak-banyak berdoa yang sehat tetap harus sehat yang sakit di rumah dan isolasi mandiri semoga segera melewati badai cobaan ini semoga Allah segera mengangkat wabah ini segera dari negara kita dan di dunia semoga ayah dan bunda yang tetap sehat tetap bisa menjaga anak-anak di rumah tetap aman sehat dan tentu saja tetap bahagia ya amin akhir kata dari saya mengucapkan mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan mohon maaf jika masih ada keterbatasan dari sajian virtual edukasi webinar kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman klinik arsaya kepada owner arsaya dan tentunya special thanks untuk para dokter yang berpraktek di klinik arsaya dokter harsono ini apa yang paling ganteng dokter yang udah ada ya udah ada dua ya udah ada dua store ada dua dokter cowok nanti saya dibantuin lagi sama prof cari junior yang mau praktek disini prof yang cowok nambahin nemenin dokter harsono dan dokter triasta baik kita buka kameranya saya izin dong saya pengen lihat wajah-wajah sore hari mom and dad ayah bunda akang eteh kalau kata ibu atalia saya minor insecure denger suara ibu atalia yang begitu lemah lembut jauh banget sama saya ini timbre jadi akang eteh katanya ya ayah bunda mom and dad silahkan dibuka kita berfoto bersama meninggalkan kenang-kenangan meskipun kita tidak bertatap buka tidak ada apa jabat tangan terat seperti dulu tapi kita melalui media virtual ini tentu saja tidak melewakan sesi berfoto bersama ya baik saya minta bantuannya kepada teman saya untuk bisa mengcapture momen ini momen ini dipersembahkan oleh PT Pfizer modern mom dan tentu saja klinik Arsaya happy healthy kid dia mau mana putra-putranya diajak foto oh dd1 mana putrinya putranya saya juga mau lihat sehat-sehat kelihatannya kok ini oh pak lukman iya ya bunda ini siapa nih pak lukman di belakangnya oh ini mah putranya juga oh nah ini putranya juga ini kok di edit di unmute boleh gak oh iiii ini ibunya lucu ya iya aduh tuh aduh kasihan ibunya ketut banget ini mah overweight tapi sehat pasti nih pro semoga semoga berhenti mudah-mudahan cepat bertemu cucu pandemi sirna dari dunia ini itu siapa yang namanya itu lenot-lenot bagus ah ya siap sudah ready semua everyone on set kamera and roll action ibu Ami kenapa lari itu putrinya iya yang kedua foto-foto kedua ada kita mohon bantu ini aku logo harus saya jadi kita gini logo segitiga gak bisa kenapa Allah bisa saya ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya iya tapi tetap jaga 3M 5M 6M 10M katanya supaya dokter-dokternya ya pro semuanya semoga selalu sehat pro jangan kapok nanti bantuin mulai lagi semoga bisa segera selesai pandemi pandemi membantu keluhan segala keluhan tentang pernafasan pada anak karena jaminannya kalau prof ya guru besar konsulen ahli pernafasan terima kasih banyak ayah selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera salam cinta dari kami semua klinik Arsaya sampai ketemu lagi di webinar yang diadakan selanjutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat ya hujan besok alhamdulillah sudah selesai terima kasih saya sudah diundang sudah banyak teman baru kenalan baru ya selamat pro tetap lagi ya di rumah ya salam buat doang kita oke ini selesaikan ya semuanya pak luqman oma hai oma pamit ya berkat gimana pak luqman MC nya bukotang luar biasa ini bagus sekali acaranya terima kasih luar biasa ya izin saya selesaikan ya insyaallah 6 bulan kemudian kita siap terima kasih saya pamit ya ya oma salam ya dah hai oma ya oma ya oma ya oma ya o